well hi my name is Gedididid Ogi Wirasatya you can call me Ogi in this chance I'd like to interpret video entitled the truth about mobile phone and wireless radiation by dr. Devra Davis so without any further do let's check it out thank you very much Dean Mario I'm honored to be here I'm honored to be here it's a privilege to see so many of you I must say I'm thrilled to be at this great university which has a tradition of open and democratic discussion saya harus mengatakan bahwa saya senang berada di universitas yang hebat ini yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis and I look forward to having a frank and full conversation as we say in the diplomatic world dan saya berharap untuk memiliki pengalaman yang jujur atau terbuka dan percakapan penuh seperti apa yang kita katakan di dunia diplomatik karena masalah yang akan saya bicarakan dengan anda adalah tidak ada suatu kebenaran yang tentu saja kebenaran adalah istilah yang relatif pada suatu titik kebenaran yaitu dunia itu datar apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini 8 miliar perangkat transmisi di kabel lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk internet of things yang dimana internet of things ini merupakan objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi ke perangkat lain dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan efek lingkungan dari bentuk radiasi ini Anda telah secara singkat menyebutkan beberapa karir saya saya tidak akan membahas ini secara rinci atau detail tetapi saya akan mengatakan kepada anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup tua untuk mengingatnya tetapi dulu pernah merokok di pesawat terbang orang bisa merokok di pesawat terbang dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda di komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak ada yang merokok di dalam pesawat Anda mungkin terkejut mendengar bahwa itu bahkan pertanyaan untuk senior pada saat itu tapi itulah kenyataannya tetapi ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik karena ada banyak pertanyaan yang bermunculan tentang keamanan tembakau di pesawat terbang tentang keamanan tembakau di pesawat terbang dan itu sebenarnya pertanyaan yang sah hal-hal yang tidak kita ketahui ada banyak pertanyaan penting untuk ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini tanpa adanya keraguan tapi kenyataannya kita tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan dengan pengecualian beberapa peneliti disini dan di tempat lain sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini sangat menyenangkan berada disini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan pengaplikasiannya pada bidang kedokteran melakukan beberapa pekerjaan yang paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkembuka di dunia dalam bidang sains dan ketika saya berpikir untuk pertama kalinya mungkin ada sesuatu yang salah dengan ponsel saya sebenarnya memiliki 3 ponsel saat itu sekarang saya memiliki 2 ponsel setiap orang harus sedikit berhemat dan saya tidak percaya ada masalah dan saya pikir jika ada masalah saya akan mengetahuinya karena tentu saja saya tahu semua tentang itu penting dalam sains ternyata saya salah saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirimkan mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari dan merasa agak menyenangkan pada awalnya dan ketika seorang berkata pada saya mungkin ada masalah dengan ini terhadap kesehatan kita saya berkata, oh jangan konyol jika ada masalah oh jika ada masalah saya akan tahu tentang itu ternyata saya salah dan yang sekarang saya tahu adalah bahwa informasi sedang dikirim kepada orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi tentang keselamatan dan saya akan meminta anda untuk membantu saya disini dengan melihat berapa banyak dari anda yang memiliki iphone sekarang saya berasumsi anda tidak semua mematikannya jadi bagi yang memiliki iphone maukah anda tidak mengangkat tangan lagi saya ingin anda berbagi dengan rekan anda jadi silahkan masuk ke pengaturan di ponsel anda silahkan luangkan waktu sejenak dan angkukan kepala bila anda sudah sampai disana baiklah dan bersiaplah untuk berbagi baiklah pergi ke pengaturan di telepon sampai disana masuk ke pengaturan sekarang pergi ke tentang saya minta maaf anda harus pergi ke umum dulu ada kesalahan disini saya harus pergi ke umum baiklah di bawah umum di bawah pengaturan kemudian pergi ke tentang yang ada di atas yang ada di atas anda sampai disana tentang ya sekarang anda harus menggulir ke bawah ke sesuatu yang biasanya tidak anda lihat yang disebut legal anda harus legal sekarang klik pada eksposur RF sekarang anda dapat membaca tapi pada dasarnya memberitahu anda bahwa anda perlu tahu bahwa anda tidak dapat menyimpan telepon langsung di samping tubuh anda tanpa melebihi pedoman eksposur yang telah di uji dan ngomong-ngomong iphone apakah saya kebetulan tahu cara menemukannya di iphone saya baru belajar sistem android sendiri tetapi semua smartphone tetapi semua smartphone datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan telepon di saku anda atau anda akan melebihi pedoman paparan atau eksposur yang telah di uji sekarang berapa banyak dari anda yang tahu itu sebelum hari ini baik ini adalah penonton yang mendapat informasi dengan cukup baik informasi yang relatif pada orang lain bahwa saya pikir itu semua mengenai interpretasi kami hari ini mengenai bahasa tentang mobile phone dan wireless radiation Dr. Devra Davis terima kasih banyak untuk menonton dan have a good day bye bye